saya buka cupnya yang bikin anehnya suaminya di keranda istrinya di bawah itu yang dibikin pusing terus 10 malam saya ngerasa sedikit ngantuk emang sedikit ngantuk rada merem sedikit tiba-tiba langsung masuk kayak masuk gua kanan-kirinya itu hutan mudah-benar hutan-hutan tebing tadinya apa jalanan tol tol trans jawa tol tol trans jawa jalan lurus tiba-tiba hancur terhancur disitu saya cerita Mas ini pasiennya mau alaf dan tapi si pihak keluarganya nggak terima kalau proses penguburan itu sesuai Islam dengan terima demonya di kremasi Mas bisa bantu sholatin nggak saya bilang gitu mungkin si jenazahnya ini pengen di sholatin saya bilang gitu aduh padahal kemana nih ya temen-temen kantor udah jam segini ngerit podcast horor lagi serempat lagi nih pembahasannya aduh apai lu jam segini kok masih di kantor aja wuh cire ngagetin aja lu nakut banget dah lu dateng dari mana sih ah salah lu ngapain sih lu ini besok kan ada deadline rjl project jam 7 pagi makanya gua bergadeng nih aku jam 12 eh ini ngomong-ngomong editnya pake aplikasinya apa wondershare filmora ternyata keren banget aplikasinya lu mau liat nggak gimana caranya gimana 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 nih lu liatin ya nah wondershare filmora ini sekarang udah keluar versi terbarunya yaitu versi 11 untuk kebutuhan editing podcast kdrj 5 ada nih fitur-fitur yang selalu gua pake kayak video effect, audio effect, dan juga video-video stock yang banyak banget buat dipake sesuai kebutuhan kalian salah satu fitur yang gua suka banget di filmora ini adalah green screen soalnya fitur ini mempermudah banget pas gua lagi bikin short video gitu guys udah gitu cara pake gampang lagi tinggal sat-sat kelar deh kita bisa juga masukin background apapun yang kita mau nah habis itu ada juga nih fitur lain yang gua suka yaitu motion tracking dimana fitur ini bisa ngetrack gerakan-gerakan objek di video kita cara pake juga gampang lagi kalian tinggal centangin motion tracking terus pindahin atau scale kotaknya biar trackingnya makin presisi abis itu kalian pencet start tracking setelah prosesnya selesai kita bisa pilih objek mana aja tuh yang bakal ngikutin gerakan kita nah gampang banget kan guys bikin efek kayak gini terima kasih buat filmora karena sudah mensponsori video kali ini buat kalian yang mau filmora ini bisa klik link deskripsi di bawah oh mama obrolan malam jumat kembali lagi bersama gua fajar ditia kali ini di oh mama season 4 ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri ya jadi pada kali ini gua kedatangan seorang pelakor pelako horror dimana ini mulia banget menurut gua profesinya karena beliau itu adalah supir ambulans jenazah covid langsung aja kita sapa selamat malam mas atila halo bang fajar selamat malam malam mas fajar udah berapa lama mas atila jadi supir ambulans wah bukan jadi mas atila ini guys adalah salah satu yang berjasa konten kreator karena berapa bulan lalu dia tuh pertama kali ya yang mengangkat kisah mas bayu ini seorang supir ambulans jenazah covid kenapa mas kok mengangkat kisah ini gitu jadi sebagai pemilik konten kisah horror aku dan mas bayu ini tertariklah dengan ceritanya ya yang memang ada sisi humanis di dalamnya dia yang sebelumnya punya background profesi di ekonomi terus rela banting setir ke menjadi driver ambulan dengan misi kemanusiaan menolong sesama terus ternyata setelah digali lebih dalam lagi kisah horornya juga cukup menarik untuk diceritakan ke teman-teman di rumah karena banyak ilmu-ilmu nilai-nilai yang bisa dipetik juga sih dari situ gitu seperti itu mas bang fajar nama channel youtubenya apa bang? ya sesuai yang ada di baju saya nih lari malam misteri bisa tolong di search terus di subscribe juga ya siap nanti gue taruh di deskripsi karena emang berapa seru-seru juga ceritanya termasuk yang ini guys betul banget ini wajib banget didengerin ceritanya juga kenapa mas banting setir dari kerja di perbankan kalau gak salah ya akhirnya jadi supir ambulans jadi selama 5 tahun kerja di bank itu mas saya ngerasa hampa aja gitu walaupun uang materinya tuh sebenarnya lumayan lah saat itu gitu dan pada saat saya nikah belum punya anak saat itu kan dan apa saya bernazar kalau saya punya anak saya berhenti dari dunia perbankan mas bayu banyak orang itu menghindari pekerjaan yang ada hubungannya sama covid nah tapi mas bayu akhirnya malah memilih pekerjaan supir ambulans covid kenapa? yang pertama istri kan bidan kebetulan mas istri bidan disitu dan sedikit banyak kan dia cerita tuh apa kalau dia nolong pasien seperti itu dan saya merasa terpanggil aja sih mas apalagi setelah saya punya anak tuh lebih nyari berkahnya sih mas dibanding yang materi oke lah cuman kayaknya lebih ada ketenangan aja gitu kalau kita bisa ngasih kebaikan lah ke orang-orang sekitar oke baik ditahan dulu ya ceritanya mas bayu sama mas atila ya sebelum dimulai tunggu terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah guys terus juga kalau misalnya kalian punya cerita orang langsung aja bisa cerita siapa tau nanti bisa diundang di omama so gue rasam saja berikut adalah ceritanya ya mas Rizwan boleh diceritain kisahnya seperti apa ya sebelumnya perkenalkan teman-teman nama saya Rizwan Suendra dari relawan ambulan daerah Jakarta Utara posisi lagi nongkrong nongkrong di basecamp nongkrong di basecamp dapet telepon dari RT wah merapat kesini ada yang meninggal di nomor rumah sekian oke siap merapat pas merapat wah saya tahu ini yang meninggal karena saya tahunya karena masih posisinya berdekatan rumahnya gitu posisi tetanggaan sekitar tiga pintuan lah nah sesudah itu saya lihat jenazahnya benar ternyata ini tetangga saya yaitu bekerjanya dukun dukun beranak gitu ya mungkin agak bingung lah di zaman sekarang dukun masih ada gitu ya kan tapi ya rilehnya seperti itu jadi tetangga mas Rizwan yang meninggal ini dukun dukun beranak pasangan suami istri istrinya ini dukun beranak suaminya ini mantri singkat cerita dia meninggal karena saya belum nanya-nanya lah belum nanya-nanya dia itu meninggalnya kenapa saya belum nanya-nanya saya cuma disuruh bawa oke lah saya bawa tujuan kemana pak saya nanya RT nya kan ke Solo oh siap yaudah berangkat malam ini ya malam ini yaudah karena udah beres semua udah dikapanin semua udah beres yaudah langsung angkut tapi ini dua pak gimana waduh gimana ya saya ngontek ambulan teman saya juga bakalan jauh bang gitu jadinya si istrinya ini saya masukin keranda si suaminya saya taruh di bawah di samping istrinya jadi yang meninggal langsung sepasang sepasang gitu yang dibikin bingung itu kenapa bisa berengan gitu kan si suaminya di bawah di bawah kerandanya itu di sampingnya yang tempat duduk biasa buat penumpang disitu saya taruh saya tutupin pakai kain kain jenazah yang biasa tulisan ada tulisan Arab yang hijau saya tutup singkat cerita kita berangkat tes posisi bensin full masuk tol full sampai pertengahan bensin habis kita bikin gitu karena itu jalan kita baru sekitar 2 jam gitu cerita bensin habis di pertengahan kita berjalan cuma sekitar 2 jam berangkat itu jam 5 sore habis itu sekitar jam 8 atau jam 7an lah itu baru habis jam 8 jam 7 malam kita bingung kan kok tumpen besin cepat habis oke lah kita ngeres dulu res depan kita ngeres udah beres semua kebetulan saya juga ngecek ban semuanya takutnya nanti bermasalah kebetulan kan saya bawa 2 takutnya nanti yang si suaminya ini pindah ke takutnya posisinya pindah atau perantakan atau gimana saya buka cupnya yang bikin anehnya suaminya di keranda istrinya di bawah itu yang dibikin pusing jadi tuh suaminya bisa di atas istrinya di bawah yang dibingungin tuh apa sayangnya yang lupa berangkat atau gimana kan padahal posisinya saya berangkat emang berdua sama temen karena untuk Jawa Solo lumayan jauh jadi temen buat berangkat pulangnya oke singkat cerita saya abaikan lah karena kan saya berpikir positif aja lanjut perjalanan saya sekitar jam 10 malam jam 10 malam saya ngerasa sedikit ngantuk sedikit ngantuk rada meram-meram sedikit tiba-tiba langsung masuk kayak masuk goa kanan kirinya itu hutan benar-benar hutan hutan tebing tadinya apa jalanan tol tol trans jawa tol tol trans jawa jalan lurus tiba-tiba hancur terhancur kanan kirinya itu pohon pohon-pohon gede tebing-tebing gitulah saya mongin temen saya dong bangun dong bangun bangun kenapa wan temenin gua dulu ini kok gua gak beres kan gua gak tau ini lagi dimana apaan sih wan orang ini lagi di tol tengg hilang langsung jalan tol lagi itu yang dibingungin saya juga bikin bingung gitu karena saya bangunin teman saya ngomong tol langsung pindah tek langsung jalan tol biasa lagi gitulah gangguan pertama eh gangguan yang kedua yang ketiga suasana tapi jalanan sepi sepi karena itu jam 10 malam sekitar jam 11 malam itu jalan di tol teras jawa itu udah mobil bis-bis doang kan ya gitulah jadi sepi semuanya jalanan terus singkat cerita jalan-jalan lagi jalan tek sekitar seperempat jalan itu ban meledak ban sebelah kiri meledak kiri belakang gak tau kenapa padahal posisi jalan saya ada dua gak ada pihak keluarga pihak keluarga di mobil pribadi belakang jadi belakang udah kosong gak mungkin keberatan dong ya kan oke saya lihat ban meledak dar meledak oke saya langsung ngiri pindah jalur ke darurat dan jalur darurat wah ban meledak nih kayaknya tadi pas berangkat gak dicek nih belakang nih positif pikiran positif berarti ban set beres semua berangkat lagi berangkat yes berangkat pas udah mau sampai pas udah mau exit ini jenazah tiduran semua jenazah tiduran saya lihat di kaca spion yang di tengah yang di tengah itu kok ada cowok si suami itu ya itu duduk posisinya duduk dia posisinya duduk begini nah terus si istrinya si istrinya ini posisinya di atas keranda gitu posisinya di atas keranda sambil megang bayi bayi di cekiknya juga pas bingung gitu posisi di cekik sampai bayinya sampai keluarin darah emang darah bener-bener darah itu gitu itu bener-bener darah sampai brecetan kemana-mana berantakan kemana-mana saya kaget dong saya bangunin pung-pung bangun pung belakang-belakang yang bener dulu iya iya yaudah minggir dulu minggir udah minggir teet saya lihat belakang kosong ada jenazah doang jenazah udah toh jenazah doang gak ada namanya bercat-bercat darah-darah gak ada tadi kalau liat itu jenazahnya dalam kain kaven duduk jenazahnya bentukannya putih-putih doang kayak pake dress gitu ya dress putih duduk yang si cowok duduk begini doang ngeliatin sisa istrinya istrinya yang lagi ngekek bayi begini bener-bener ngekek kenceng banget bayinya sampe nangis kenceng sepanjang jalan itu emang ada bayinya gak ada bayinya tapi kan karena ternyata dukung beranak ini dia ada pake ilmu hitam gitu karena kan dukung beranak ada ilmu hitam ada ilmu putih dia memakainya ilmu hitam ternyata gitu pas udah saya berhenti saya cek belakang aman oh gak ada wah ini kenapa ini nah kayaknya gak beres kalau yang kayak begini yaudah kita berhenti lagi di rest area berikutnya RSS yang ketiga sekali nisi bensin dan kebetulan itu udah masuknya waktu tahajud saya sholat lah sholat dulu saya sholat saya berdoa ya Allah berikan keselamatan buat saya temen saya buat nanti udah sampai rumah duka dan sampai pulang lagi ke rumah habis itu masuk ke mobil lagi aman semua gak ada gangguan sama sekali gitu sampai tetap di rumah duka meres semuanya administrasi dawera semua kita pamit dari keluarganya kita pulang perjalanan pulang perjalanan pulang aman semuanya aman nah pas sampai saya di rumah saya cerita ke nyokap saya saya cerita ini yang meninggal siapa ya kan saya tahu cuma dukun dukun beranak udah gitu doang oh baru tahu ya katanya itu tuh yang A bawa itu sebenarnya bukan dukun anak biasa katanya kan itu pake ilmu hitam tambah lagi kadang misalnya si dukun ini suka dukun ini suka sama si bayinya itu bisa jadi tumbal gitu bisa jadi tumbal karena itu bisa menambah umur karena omongan dari tetangga-tetangga ya itu bisa menambah umur gitu nah singkat cerita lagi sudah itu saya nanya lagi terus meninggalnya karena apa sakit ibu saya jangkau saya bilang enggak bukan sakit itu siapa ini sebenarnya dua minggu yang lalu itu ada dukun baru datang atau baru inilah baru singgah di Jakarta dari kampung posisinya dia itu membuka sama dukun beranak psikolog sama satu lagi yaitu sunat gitu nah jadi tuh pindah yang tadinya dukun yang lama ini nih yang meninggal suami istri ini yang tadinya kliennya banyak jadi pindah semua ke yang baru gitu dari awal situlah persaingan-persaingan nah terus akhirnya si dukun yang lama ini dia ngasih kayak diskon lah istilahnya ya istilahnya diskon bahwa yang ekonominya kurang boleh kesini gratis lahiran boleh gratis semuanya akhirnya pindah ke sana semua ke yang lama semua yang meninggal ini nah ada mungkin pikiran buruk dari yang dukun yang baru ini mengirim penyakit penyakit-penyakit ke dukun yang lama ini dukun beranak yang lama ini terus singkat cerita lagi nah si dukun yang meninggal ini meninggalnya pun gak gampang jadi itu sekaratnya itu lumayan lama informasi dari nyokop saya katanya sudah meninggal dari abis jur jam 12 baru tenangnya abis asar itu baru udah tenang maksudnya tenang gimana? jadinya itu udah gak ada tekanan lagi karena dari jur sampai asar itu dia sekarat udah sekarat aja padahal posisinya udah meninggal tapi dia masih ada nafas masih ada nyawa gitu akhirnya ditelepon lah atau datang ke rumahnya Kiai yang disitu tolong cabutin ini yang hitamnya atau penyakitnya ini dicabut cabut akhirnya baru meninggal begitu paling pengalaman saya cuman itu doang sih yang bisa diceritain gitu karena itu yang paling lumayan serem juga karena baru pertama kali kita ngeliat ini ada sosok kok duduk padahal posisinya jenazah itu masih tiduran masih pake kain kafan terus si istrinya duduk juga sambung nyekek bay kita bingung juga itu kenapa tapi setelah itu warga kayak melihat sosok dari dukun itu lagi atau enggak sering dirumahnya karena kan dia prakteknya dirumahnya rumahnya itu cerita dari tetangga saya katanya ini saudara saya lagi hamil selalu diajakin bunuh gini gitu katanya karena si dukun ini suka enggak tahu bayinya nah pas posisinya bayinya si tetangga saya ini lahir meninggal janinnya enggak ada janinnya enggak ada bener-bener janinnya enggak ada ini bingungin ya itu udah 9 bulan janinnya itu udah bener-bener enggak ada itu yang dikeluarin cuma darah doang gitu bisa diundang itu bang tetangganya tetangganya ya kita nanya dulu deh soalnya dia lagi di kampung coba guys 10 ribu komen nanti kita undang tetangganya nah bang Rizwan ada lagi mungkin satu cerita pengalaman yang enggak bisa dilupain ketika mengantar super jenazah ada satu itu dapat ucapan terima kasih dari jenazah ini jadi awal cerita kita berbapak telepon dari Satlantas daerah Jakarta Barat dapat telepon bahwa ada lakalantas yaitu pemotor ke Lindes mobil yang terkailer yaudah kita merapat nah fast posisi merapat disitu udah Satlantas tapi ada palang hitam kita bingung disitu saya tanya dong ke Satlantas Pak ini jadinya yang ngakut siapa saya atau ambulans satu lagi sih saya enggak tahu ini ambulans siapa yang nelfon saya tidak tahu katanya kan maksudnya yang enggak tahu yang nelfon siapa iya karena kan disitu kalau saya ditepon sama Satlantasnya langsung gitu kalau yang ambulans satu lagi itu enggak tahu yang sampai nelfon tiba-tiba datang gitu oke lah saya yaudah coba mau lihat dong KTP-nya saya bilang gitu KTP-nya saya lihat saya mau lihat ternyata satu daerah masih satu RW sama saya eh ini tetangga saya yaudah mending saya aja deh yang bawa penanggung jawabnya saya semua yang menanggung jawabnya saya aja gak apa-apa karena masih satu daerah oh yaudah ambil kantong mayat dari mobil ambulans masukin jenazahnya ke dalam ngontong mayat saya bilang kan kesatatan Pak ini udah udah kelar semuanya ada satu lagi yang ngetinggalan ini saya lagi menyari nyari susah yaudah apa pak ini tangan segini gak ada katanya ini kemana ini gak tahu emang apanya apa yang ngelindes jadi itu sebenarnya cuma ini doang dari leher sampai pinggang gitu dari asap pinggang itu kelindes karena katanya itu kronologinya posisinya dia keluar gang tapi remnya belum yang si pemotor ini remnya belum nabrak akhirnya nabrak trailernya kelindes dicariin tangannya itu kemana gak tahu ini nyangkut di ban yang di tengah ban trailernya kan ada tiga ban di tengah dia nyangkut begini tangannya gak ada yang berani ngambil saya ngambil pakai sarung tangan saya ngambil saya masukin lagi saya bilang Pak ini sampai sini lanjut kemana oke siap kita berangkat kita diotopsi semuanya beres semuanya di RSCM lanjut lagi ke rumah nah posisi dari rumah sakit ke rumah berduka itu cuma 30 menit dekat sampai pertengahan pas lagi berjalan ke rumah duka sendiri nih sendiri posisinya sendiri dikawal sama setelantas juga jalanan pulang saya lihat di samping saya ada yang duduk nih sebelum saya ada yang duduk tapi posisinya dia gak bener-bener duduk ini cuma bayangan bukan bayangan namanya cuma kain kain putih ke atas gitu kain putih ke atas dia cuma bilang ucapin mas makasih ya udah diantri samping di depan samping di samping pasti di depan samping makasih ya mas udah diantri udah diurusin semuanya aduh aduh ini siapa saya cuma nengok gini doang aduh saya jawab aja deh udah saya jawab iya sama-sama mbak terus si mbaknya bilang saya jagain dia sampai rumah baik siap mbak makasih ya mbak ya pas udah lanjut jalan lagi terus ini masih ditemenin masih ditemenin tinggal lima menit sampai ke rumah yang berduka ban pecah sebelah kanan sebelah kanan depan darah pecah waduh kenapa ini yaudahlah saya ngomong pakai mic di toa itu pak tolong mbak rapat kiri dulu soalnya ban sepakar pecah baru ngirites saya baru ganti ban semuanya di BRS ganti ban lanjut jalan lagi saya jalan sampai rumahnya saya bilang ke orang tuanya bu tadi saya dapet ucapan terima kasih dari anak ibu saya tadi mau ucapin terima kasih lagi ke anaknya karena saya udah dijagain tapi udah pergi duluan karena posisinya udah sampai rumahnya ilang yes dia nabrak pintu eh bukan nabrak sih dia tembus pintu sebelah kiri kacanya yes langsung ilang kok ilang saya kan oh yaudah berarti mungkin udah sampai disini rumahnya berarti tuh nemenin ini terus selamat 30 menit dia nemenin jadi saya sendirian jadi serasa rame serasa kayak nyaman aja gitu bahwa gak ada harus buru-buru sampai nih karena posisinya itu organ kan masih nempel-nempel semua kan masih baru di belakang di belakang di kantong mayat itu masih jantung kan tadinya diletak di jalan ditaruh lagi disini di tangan juga dimasukin lagi diberesin lah di rumah sakit itu itu dong sebalik yaudah dapat ucapan terima kasih gitu nah sebelum kita masuk ke closing nih mas risuan ya mengangkat jenazah yang tubuhnya sudah tidak lengkap atau mungkin misalnya korban pembunuhan apakah gak takut gitu atau maksudnya aduh kayaknya gue pengen berhenti aja deh gitu oke jadinya kalau soal takut jelas takut sih kalau soal geli jelas geli karena misalnya kita megang organ tubuh pastikan kayak eh ini organ tubuh kita juga nih berarti kalau misalnya saya organ tubuhnya misalnya ginjal ini ginjal saya ini ada berarti yang saya dipegang berarti rasanya begini empuk-empuk juga nih oh gitu yaudah saya karena awalnya itu kita ada pelatihan juga Pak pelatihan pelatihan BHD yaitu agar bisa gak takut bukan gak takut sih arah ke biar kita terbiasa dengan darah terbiasa dengan organ-organ tubuh jadi kita biar gak usah takut misalnya menemukan lakal lantas gak ada orang sama sekali cuman saya dan kru gimana coba misalnya bukan dari kita juga yang ambil maksudnya kita menunggu warga lewat suruh ambil kan jadi memang dipersiapkan sedemikian rupa agar dalam kondisi-kondisi tertentu sudah siap dalam membantu masyarakat ya itu udah disiapin semua jadinya kita sudah terlatih lah gitu buat kalian yang punya pengalaman horror nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau dm instagram rj5 mas bayu boleh ceritain ambulannya tuh kayak gimana jadi awalnya saya jadi sopir ambulan itu dulu saya sempat di bank 5 tahun mas gitu ada ada pertimbangan lain yang membuat saya untuk resign saat itu akhirnya saya coba di jadi sopir ambulan dan banyak sih kejadian horror setelah saya kerja di sopir ambulan gitu sih ya di tahun ini sih di tahun ini 2022 beberapa minggu lalulah kejadiannya jadi pada saat gue jaga malam saat itu ada laporan dari warga bapak-bapak datang ke proses mas dia bilang mas saya mau bikin surat kematian nah prosedurnya kan memang kalau mau bikin surat kematian itu perawat datang nih bang ke pak ke jenazahnya untuk memastikan indikasi meninggalnya itu karena apa gitu jadi bukan bukan langsung dibikin surat gitu aja kita tetap harus ngecek memastikan udah meninggal benar-benar meninggal karena penyakit rekamedisnya itu apa perawatnya nyamperin berarti ya ya nyamperin nah saat itu dia gak bilang kalau si pak keluarganya ini yang meninggal ini karena lagi isolasi mandiri gitu jadi yaudah persiapannya ya memang gak ada persiapan saat itu kalau kalau karena covid kan karena isolasi mandiri mungkin kita bisa pakai APD lebih awal gitu nah terus sampai di lokasi kita diantar tuh sama si bapaknya itu dia pakai motor saya pakai ambulan saya dan perawat saat itu itu kejadiannya sekitar jam 10 malam saat itu pada saat saya jaga malam saya diantar sama si bapaknya dan saya kaget itu lokasinya di sebuah panti asuhan mas di sekitar pusesma saya yayasan itu milik milik teman-teman nasrani lah karena dari namanya dari dari lambangnya gitu udah udah mencirikan saat itu meninggalnya disana meninggalnya di dalam gitu dia bilang si bapaknya si yang meninggal ini si bapak dari yang mau bikin surat matian ini udah saya masuk ke dalem disitu saya disambut sama 4 biarawati mas 4 sampai 3 sampai 4 lah saya lupa biarawati itu pelayanan pelayan di pantiasuan itu dengan pakaian ya susternya gitu pakai topinya seperti itu terus saya bilang izin bu pasiennya dimana gitu jenazahnya dimana terus nah disitu saya baru tau kalau dia lagi isolasi mandiri si korban ini si jenazah ini terus udah saat itu saya koordinasi sama si perawat nah disitu saya lihat koordinasi sama perawat kebetulan di ambulan tuh ada APD gitu masih nyisa lah gitu dan ada alat swab juga saat itu udah kita singkat cerita kita dateng ke kamar nih mas kamar dari si jenazah sampai lah kita ke kamar pasien disitu saya lihat satu sosok kakek-kakek tertidur celentang udah udah meninggal lah gitu udah udah gak bergerak nah disitu si keluarganya saya bilang pak ini bapak siapanya saya bilang gitu memastikan saat itu saya anak saya anak terakhirnya dia bilang gitu oh yaudah ini kita swab dulu ya saya bilang gitu karena bapaknya almarhum lagi proses isolasi mandiri kita gak tau nih apakah udah lepas covidnya atau belum saya bilang gitu oh yaudah silahkan pak kita colok positif mas pasiennya jadi mau gak mau kita proses pemulasan sesuai prokesnya covid itu agak panjang nanti nah setelah itu saya ngobrol nih ke depan kan sama si bapaknya anaknya itu kan anak dari bapaknya sama pengurusnya si para biarawati itu gitu pak ini mau gimana pasiennya saya bilang gitu ini kan udah sesuai covid mau dari keluarga mau gimana proses penguburan jenazahnya gitu setelah saya lihat kan ini ktp-nya kan non muslim gitu kan ini mau apakah mau dikubur apa mau di kremasi saya bilang gitu nah terus biarawatinya nyeletuk apa ke saya dalam diskusi itu mohon maaf mohon maaf pak ngomong ke ke anaknya mohon maaf almarhum sudah moalaf beberapa bulan lalu gitu disitu saya kaget gitu sambil apa ya terharu karena seorang biarawati gitu loh bang biarawati dengan pantiasuan yang milik kayasan non muslim tapi dengan fairnya dia ngomong almarhum udah moalaf beberapa bulan lalu dan dirawat disitu dan dirawat disitu dan dia yang rawat saat itu terus saya lempah lagi ke anaknya ke bapaknya oh yaudah pak jadi walaupun covid kita tetap bisa sesuai proses keagamaan gitu untuk pengurusan jenazahnya gitu asalkan yang ngurusin pakai APD saya bilang gitu terus saya tanya ke biarawatinya pak bu ini ada ustadz gak di sekitar sini saya bilang gitu yang bisa memandikan lah minimal gitu untuk si jenazahnya memang boleh ya kalau covid dimandiin boleh mas jadi sebelum kita bungkus mayatnya sesuai covid itu kan masih masih biasa pakai baju biasa gitu masih belum belum diapa-apain itu bisa aja yang mandiin pakai APD pakai APD gitu terus si biarawatinya bilang untuk disini lingkungan sini apalagi di kondisi malam seperti ini agak susah pak katanya gitu karena lingkungan sini kebanyakan non muslim gitu terus yaudah si anaknya bilang saya ngikut bapak aja ngomong ke saya saya juga gak tau dia juga kan nam muslim kan si anaknya disitu oh yaudah saya izin ya pak sesuai sesuai islam saya bilang gitu disitu si anaknya koordinasi gak tau telpon siapa saat itu ya telpon mungkin keluarganya apa gimana gitu dia sibuk sendirilah mengkoordinasi nah disitu saya ngurusin jenazahnya saya bilang ke perawat bang ini kita mandiin mandiinnya cukup wuduin aja ya saya bilang gitu karena jujur dengan keterbatasan pengatauan apa islam saya ya kayaknya dia wuduin cukup saya bilang karena apalagi kondisinya lagi seperti ini lagi covid seperti ini saya bilang gitu terus juga ada kayak ikro-ikro mungkin si almarhum mudah sempat mulai belajar pengenalan huruf-huruf arah apa gimana terus kayak ada apa namanya buku-buku panduan sholat kayak gitu-gitu jadi saya tambah yakin disitu bang kalau memang si jenazahnya ini memang udah mualaf gitu apalagi si bayu nemuin itu ya disini ya di kayak meja-mejanya gitu terus yaudah saya dengan alat seadanya saya bilang bu saya boleh minta andu kecil gak untuk sekedar memandikan saya lap-lap gitu itu saya wuduin saya wuduin saya kukunya saya bersihin itu kan kalau mau dijenazahkan terus pokoknya semua lakukan tubuhnya saya pakai APD pakai APD tapi saya dikasih lap gitu sama kayak ember kecil gitu lah untuk kayak sekedar wuduin tapi walau 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 saya dengan keterbatasan saat itu ya itu yang bisa saya lakukan gitu proses itu berjalan terus disitu saya masuklah ke proses pemulasaran jenazahnya disitu cukup panjang sih mas dan agak repot gitu karena dengan baju yang masih terpakai kita plaster dulu nih dari bawah kaki sampai kepala plaster benih setelah itu kita masukin ke kantong jenazah untuk dimasukkan kantong jenazah kita seletingin itu kita lemas seletingnya jadi prosesnya tuh panjang banget setelah itu kita masukin ke peti jenazah disitu dateng lah kakak yang paling tuanya ibu-ibu lah udah lumayan berumur dateng-dateng ngomel-ngomel ke biarawatinya gitu kok bisa jadi yang saya tanggup tuh kan saya masih di dalam kamar mas ya jadi kayak dia gak terima kalau si orang tuanya ini udah mau alaf gitu udah dia gak tau berarti dia gak tau karena setelah saya ceritain itu 8 tahun orang tuanya dititipkan di pantai aswa disitu debat lah sih biarawatinya terus saya ke depan bu ini jenazah bapak udah sesuai covid saya bilang gitu udah udah saya tangannya sesuai covid saya gak bilang kalau saya udah memandikan sesuai tapi di kain kavanin juga enggak 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 ada saat itu kan emang emang enggak ada saat itu tapi bisa aja di kain kavanin cuman saat itu itu tadi mas itu kan pantai suan pantai usahanya punya teman-teman teman-teman nasarani lah jadinya memang gak mempersiapkan itu dia cuman mempersiapkan peti matinya aja debat saya ke depan saya kasih tau udah sesuai covid ini mau gimana terus yaudah di kremasi aja disitu saya langsung kena mas maksudnya hati saya itu jadi kayak alam harum tuh udah muslim kok masih harus diperlakukan seperti ini gitu harus di kremasi yang sebenernya tuh haknya dari alam harum untuk dikubur sesuai syariatnya agama yang dia anud sekarang muslim disitu yaudah saya gak bisa ngomong apa-apa karena memang memang dari pihak keluarga saya gak bisa ngomong apa-apa mas gak ada kekuatan juga disitu akhirnya dia koordinasi itu sama sih biarawati dimana disini tempat kremasi rumah duka dimana tempat kremasi jadi disitu dia kasih tau dari beberapa rumah duka ada yang tempatnya tuh lumayan jauh mas dari lokasi dibanding rumah duka yang lainnya dia salah satu-satunya rumah duka yang bisa nerima kremasi jenazah covid udah disitu kita dapet satu rumah duka yang agak jauh terus dia ngasih apa share locknya lah saat itu kan untuk dimana-dimana gambarannya dimana gitu nah ini si pihak keluarganya ini udah ngasih ke saya nih apa namanya untuk pengantaran jenazahnya jenazah covidnya dia bilang pak kita gak ada kendaraan ambulan minta tolong diantar ke rumah duka gitu nah saat itu perawat saya apa namanya terima telpon dari poses mas ada kayak pasien IGD yang harus ditanganin dan temennya tuh kewalahan lah cukup kredit saat itu poses mas yang berobat gitu dia bilang yaudah gue balik ya bay katanya gitu gue harus ke poses mas karena ada pasien yang harus gue tanganin dia diantar sama anak cowonya mas nah gitu nah si ibunya apa namanya persiapan untuk ke rumah duka saat itu rumah duka yang dia tunjuk gitu si biarawati sama biarawatinya yang nganter nah saya proses loading ke ambulan saat itu sebelum temen saya pulang itu dibantulah sama si temen saya nah ibunya jalan duluan si apa namanya si anak yang paling tuanya jalan duluan ke sana ke rumah duka nah sayanya nyusul di belakang karena saya kan harus loading si apa almarhum gitu berarti sendiri doang seperti itu sendiri karena si dia temen sempet sama anak pertama itu sempet bantu untuk loading nah setelah itu jam berapa itu sekitar jam setengah 12-an malam malam karena proses pemulasaran itu cukup lama cukup panjang capek apalagi saya cuma berdua saat itu nah saya loading ke ambulan teman saya balik lah diantar sama si anak cowoknya ini nah si ibunya udah jalan duluan disitu saya sambil buka handphone tuh buka handphone kayak google map gitu lah untuk navigasi nah di perjalanan gak tau kenapa di peti jenazahnya ada kayak geduran-geduran dari dalam jadi kayak seakan-akan tuh di dalam tuh kayak ada aktivitas lah gitu padahal saat itu apa jalanan itu cukup rata cukup gak ya gak ada kayak polisi tidur guncangan apa kayak gimana kayak deg-deg gitu gimana sih peti-peti mati ditonjok dari dipukul dari dalam gitu kan kayak ada hentakan gitu lah disitu kan saya di posisinya lagi nyetir kan terus kayak apa namanya jalannya itu gak gak apa rata gitu dan disitu saya sempat berhenti di pinggir jalan kan udah malam juga disitu kayaknya saya gak nyalain lampu sirena sama serobo karena ya udah gak ada urat juga dan sepi juga takutnya ganggu orang juga tengah malam istirahat gitu saya berhenti menepi ke jalan disitu saya apa ke belakang pintu ke pintu belakang ambulan mas ke pintu belakang ambulan saya buka sebenernya kan ambulan itu ada pintu samping mas cuman saya ke belakang itu karena biar ngeliat peti jenazahnya itu bener-bener full seutuhnya gitu kalau dari samping itu cuman sampingnya doang ini ada apa gitu apakah ada binatang kucing lagi ngikut gitu kan apa gimana disitu pada saat saya buka pintu belakang saya liat petinya gitu saya geser-geser gak maksudnya paten gitu gak posisinya tuh gak yang apa misalkan jomplang apa gimana tuh emang bener-bener udah ini udah udah enak lah gitu udah gak bakal gerak nah tiba-tiba setelah saya tutup pintu itu kayak ada siluet di dalam ambulan jadi kayak orang sholat jadi kayak orang sholat mas tapi posisinya duduk apa duduk di peti jenazah jadi kayak setengah badan pala kayak tangan itu kayak gini dan saya denger bisikan tuh kayak kayak bisikan azan apa gimana ya jadi kayak oh siahadat oh siadu ala ilha kayak azan atau gimana ya seperti itulah sekilas kayak bisikan seperti itu itu disitu saya semakin yakin sih semakin yakin kalau memang si alam harum ini udah udah mu'alaf gitu disitu saya ngomong sendiri saya buka lagi pintu pak tenang aja saya bilang gitu insyaallah bapak saya usahakan saya 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 kubur sesuai syariat islam saya usahakan bapak gak di kremasi udah saya tutup pintunya saya lanjut jalan disitu udah gak ada suara-suara kayak dentuman-dentuman dari dari peti jenazahnya saat itu setelah ngomong kayak gitu setelah ngomong kayak gitu lanjut jalan sampai ke rumah duka saya melihat ibunya tuh udah di depan apa pintu lobbynya gitu lah gitu tapi saya diarahin ke pintu belakang mas sama kayak satpam gitu lah setelah sampai belakang ada satu pengurus rumah dukanya gitu lah pakai APD lengkap gitu cuma sendiri saat itu terus udah kita loading jenazahnya ke masuk ke ruang ruang tunggu jenazah saat itu belum masuk ke ruang kremasi ruang tunggu jenazah terus sampai disana saya tanya ke pihak rumah dukanya yang pakai APD saat itu pak ini kalau saya kremasi sama peti-petinya ini abunya masalah gak saya bilang gitu oh gak bisa mas kita harus apa namanya buka semuanya dulu sampai bener-bener badan badan si jenazahnya bener-bener gak pakai apa-apa kalau baju masih bisa inilah angus lah disitu mau gak mau saya lepas lagi semuanya dari proses peti jenazahnya saya plaster disitu kan terus kantong jenazahnya gitu nah setelah saya buka peti jenazahnya kan tampilannya masih kantong jenazah yang tersleting mas saya pastikan lagi nih ke pihak rumah dukanya pak ini kalau kantong jenazah aja gimana gitu kasihan karena udah udah kita bungkus gini gitu sampai harus dibuka lagi kasihan jenazahnya gak bisa pak nanti material dari kantong jenazah ini gak ganggu dari abunya udah mau gak mau kita buka semuanya itu kita kayak saya dikasih cutter gitu lah sama si pihak rumah dukanya semuanya dibuka sampai bener-bener baju sama celana yang dipakai semuanya udah tapi kan karena kita udah pakai APD jadi kita pede aja mas itu udah aman lah tapi sore nih mas mungkin banyak yang nanya memang kalau gue juga gak tau ya kremasi itu yang sesuai protokol itu gimana emang ini sesuai protokol deh nah kebetulan satu-satunya pasien covid yang pernah saya tanganin itu dan di kremasi cuman ini mas sebelumnya kan saya paling kuburnya kerorotan gitu maksudnya ya di kubur iya walaupun dia non muslim gitu teman-teman nasrani semua sama baru sekali juga baru kali ini dan memang permintaan keluarga juga gitu jadi saya gak bisa ngomong apa-apa juga saat itu gitu udah kita kondisi jenazahnya sudah pakai baju gitu kan udah bisa dimasukin nah dikeluarin lah rel dari si oven oven dari tempat kremasi kita loading mas ke tempat rally to oven kayak keranda gitu lah pada saat masukin ke oven si apa si pihak si pihak si rumah dukanya nutup pintu si ovennya itu pintunya tuh karena saya dulu pernah kejadibang 5 tahun masih itu kan saya tau pintu berangka seperti apa ya itu tebal banget dan bukan besi batu itu jadi bener-bener berat ditutupnya nah pada saat ditutup itu mental sendirinya keluar kebuka jadi tutupnya itu saya lihat banget susah payah jadi kan kayak ada alat puter gitu kayak ada setir gitu kan diputer ke kiri didorong di kunci gitu kan cuman pada saat dia mau ngoci langsung kayak kebuka lagi dengan kenceng banget dan itu kaget si apa si karyawan petugas disitu saya kenapa gitu maksudnya apalagi si jenazahnya mau apalagi karena saya udah gak bisa apa-apa mas maksudnya apa mau minta dikubur apa gimana gitu nah terus si pihak si masnya ini nanya mas ini si pasiennya kenapa dia bilang gitu kan kok aneh disitu disitu saya cerita mas ini pasiennya mau alaf dan tapi si pihak keluarganya gak terima kalau proses penguburan itu sesuai islam dia gak terima dia maunya dikremasi nah terus nah saya nanya nih ke si masnya mas bisa bantu solatin gak saya bilang gitu mungkin si jenazahnya ini pengen disolatin saya bilang gitu apa karena pada saat saya di Pantiaswan itu saya udah sempet wuduin saya bilang gitu dan saat itu saya mau solatin si masnya ini non muslim juga dan saya salutnya itu dia ngomong yaudah mas masnya aja yang solatin saya gak bisa solatin saya non muslim maksudnya petugasnya aja tuh sampai sebegitunya mas-maksudnya menerima gitu walaupun dia apa namanya non muslim gitu karena saya pun wajar lah dari dari saya nih misalkan saya orang orang muslim gitu ada teman-teman yang yang berpindah ke non muslim pasti ada rasa ada rasa inilah rasa menyayangkan rasa rasa marah juga mungkin rasa cemburu juga mungkin tapi dari dua orang ini biarawati sama masnya ini dengan dengan legowonya gitu dengan dengan berbesar hati dia yaudah gitu sesuai islam maksudnya silahkan gitu terus saya sholat pada umumnya lah sholat jenazah saat itu apa setelah setelah saya sholat udah saya masukin lagi nih sama si masnya masukin lagi sama masnya disitu saya pastikan lagi nih ke keluarganya bentar mas tak dulu saya mau tanya dulu pihak keluarganya biar menyaksikan juga karena udah steril nih bang maksudnya pasiennya kan udah di dalam oven kan dan peti-petinya juga udah di depan itu kan depan ruang oven itu nanti kita saya pinggirin dulu mas sama peti jenazahnya sama embel-embelnya biar keluarganya harus menyaksikan saya bilang gitu saya ke depan lagi tuh sama si masnya gitu dateng lah si ibunya tetap pekah mau di kremasi gimana bilang terus saya bilang disitu saya jujur saya jujur bu maaf tadi ada kendala seperti ini apa kayak ada penolakan dari almarhum saya bilang gitu tanya masnya saya bilang gitu pada saat kita mau masukin ke oven ada ada gangguan kecil lah gitu terpaksa saya harus sholatin saya bilang gitu gak bisa pokoknya saya tetap mau di kremasi jangan coba-coba intervensi saya ini ayah saya gitu saya gak bisa ngapa-ngapain mas saat itu udah udah pasrah aja lah emang udah jalannya mungkin tapi saya yakin setelah saya mandikan saya sholatin maksudnya saya udah mengasih yang terbaik lah untuk untuk si jenazah gini untuk sesuai syariat Islam setelah yaudah kremasi gak ada gangguan apa-apa setelah itu lancar lah saat itu udah setelah cerita saya balik ke posiasmas saya balik ke posiasmas itu itu udah sekitar jam 2an mas jam 2an lah terus saya sampai posiasmas saya bersih-bersih apa infeksius covid gitu kan APD saya lepas semua ganti baju sempet kayak ngelap-ngelap gitu lah saya mau mandi udah tengah malam gitu ngeri gitu sambil nunggu subuh udah saya biasa lah main handphone gitu muncul lah waktu subuh nih saya sholat saya sholat ambil wudhu biasa nah saya sholat kan di latai 4 mas dia ulat tempat saya biasa tidur Allah pada saat saya sholat saya lokat pertama biasa saya sholat itu kan gelap ya masih subuh ruangannya juga saya matiin lampunya semua biar enggak inilah biar enak aja gitu suasananya saat saya sholat pada saat saya rupu itu makmumnya persis sosok kayak kakek yang saya tolong si makmum ini masih kayak diri aja gitu masih posisi sempurna gitu sholat disitu saya nge-nya kenapa karena mungkin si kakek ini pengen coba sholat dan belum tahu gerakannya gitu jadi saya rupu tuh bener-bener penungguin mas disitu saya netes air mata karena saya ngerasa saya ngerasa saya ngerasa ya itu tadi maksudnya sampai sebegininya kuasa Allah gitu artinya orang yang saya tolong gitu apa gimana feedback itu sampai seperti ini gitu sampai sampai dia ngikut sholat gitu mungkin emang udah umurnya juga dia terbatas juga untuk belajar agama saat itu di Pantiasuan kan memang memang basicnya temen-temennya kan udah umat nasarani saat itu yang ngurus kan jadi dia kayak gak ada sosok untuk belajar yang dilihat sosoknya kayak gimana mas sama persis mas kayak pada saat saya nolong apa swipe pertama kali di kamar itu kayak dia karena gelap jadi cuma siluet gitu tapi saya berasa ada sosok itu di belakang jadi maklum saya itu sampai saya salam masih ada itu saya nangis jadi-jadinya saat itu karena ya itu tadi maksudnya sampai sebegininya kuasa Allah sampai ya itulah kebaikan yang kita-kita lakukan bisa menembus ruang dimensi sepe sebeginya setelahnya? setelahnya udah sih gak ada gangguan apa-apa setelah itu hanya pada saat itu ya pada saat saya sholat sosok itu ngikut dirim umum saya oke bakal banyak pertanyaan di close itu udah guys sebuah kisah luar biasa dari mas Bayu ya sebelum kita nanya-nanya mas Bayu kita tanya mas Atila dulu nih mas Atila ini kenapa sih pada akhirnya bikin konten horror gitu jadi kalau boleh cerita sedikit dulu waktu kecil gue dan adek gue dikasih kesempatan lah sama yang di atas untuk mempunyai kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata seperti itu sampai pada akhirnya kemampuan tersebut dikurangi gitu nah kemarin akhirnya diskusi sama adek kayaknya seru nih kalau kita berbagi cerita yang dulu kita alami awalnya dari kisah yang kita alami pribadi aku dan adek terus berkembang kesini akhirnya mengundang narasum-narasum seperti mas Bayu gitu karena memang dari kecil tertarik sih dengan hal-hal yang berbau dengan horror dan misis karena ada kedekatan disitu gitu berarti sering ngalamin kejadian horror juga mas? ya ada cukup banyak cerita horror yang kita alami waktu kecil sebelum kemampuannya dikurangi ya tapi ketika kita sudah besar pun karena waktu kita dikurangi kemampuannya itu juga yang menghilangkan ini ngomong ini gak bisa dihilangin kemampuannya hanya bisa dikurangi gitu jadi setelah itu pun kita juga masih ada beberapa kemampuan apa cerita-cerita horror yang dialami tapi memang tidak se ekstrim zaman kecil dulu makanya pada akhirnya tertarik tertarik untuk membahas horror seperti ini gitu kalau ada temen buat yang mau ngajak penelusuran juga aku mau sih ke situ tapi kalau untuk penelusuran sendiri belum berani gitu nah kalian bisa mampir tuh ke channel youtube-nya nama channel youtube-nya apa? sekali lagi nama channel youtube-nya lari malam misteri tolong di subscribe ya biar meledak seperti RJ L5 amin amin soalnya konten-kontennya bagus juga guys berarti sekarang lagi ngangkat apa? yang terakhir kemarin baru aku juga undang ada orang yang tinggal 17 tahun di rumah yang cukup horror bukan cukup horror malah sangat horror bahkan level ustadz pun menyerah sempat menyerah dan minta pulang karena gangguan disitu sangat tinggi untuk detailnya oh iya ada cerita juga dimana sosok di rumah itu juga tertangkap oleh kamera handphone Blackberry Gemini pada waktu itu untuk detail ceritanya boleh mampir ke channel aku siap-siap-siap tuh jangan lupa guys ya nah sekarang kita balik lagi nih ke mas Bayu ya mas Bayu mungkin banyak milenial genzet gitu kan ngeluh nih aduh nyari kerjaan susah nih nyari kerjaan gitu nah ternyata ada ini satu profesi supir ambulans gitu ya sebagai supir ambulans itu apakah pendapatannya tercukupi atau bagaimana? sebenarnya kalau bicara cukup atau enggak sih relatif sih mas ya artinya ketika bahkan pada saat saya di bank pun sebenarnya udah jauh lebih tinggi dibanding pada saat sekarang gitu cuman balik lagi saya cari berkahnya gitu kalau bicara nominal kebutuhan orang beda-beda tapi ya selama itu di ambulans instansi pemerintah nah insya Allah lebih kejamin sih mas dibanding kayak rumah sakit-rumah sakit swasta gitu apalagi ambulans-ambulan relawan apalagi ya apa relatif lebih inilah lebih ya intinya kebutuhan bisa tercukupi lah bisa alhamdulillah bisa itu ketenangan sih yang saya cari dulu pertama itu ketenangan karena pada saat saya batinnya udah enak gitu keanak istri juga emosinya tapi kalau bicara ketenangan kan kalau supir ambulans kan situ banyak korornya gitu kenapa gak kojol misalnya gitu kalau korornya gini mas kalau kalau saya di ambulans itu kan ibaratnya saya kerja tuh nolong orang ya kemanusiaannya itu kemanusiaan saya yakin kalaupun ada yang ganggu ya saya gak pernah maksudnya gak pernah iseng gak pernah ada buat salah ke kamu gitu jadinya ya biasa sih kayak gitu-gitu jadi anggap ini aja lewat aja gitu gak terlalu di gimana-gimanain lah makasih ya mas Atila mas terima kasih banyak Bang Fajar datang buat bercerita di RJ5 jangan gak mau kapok nih kita dengan senang hati kapanpun di call kita kolep-kolep lagi ya siap oke jadi guys gue sebagai inspektur horror tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut tapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya gue Fajar Ditya RJ5 undur diri ciao sub indo by broth3rmax